Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Wejihad Orang terkeren di sepanjang sejarah dunia Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar gue semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar kita bisa silaturahmihan terus Tiap minggunya Dan bagikan video ini Bila memang video ini bermanfaat ke teman-teman kalian Oke jangan berlama-lama guys Vertikalkan badan Nyalakan rokok sebatang Minum kopi sergot dan intro Jika kamu tengah menonton TV Dan mendapati siaran dimana Seorang pembawa berita cuaca berpakaian rapi Tersenyum cerah dan senin pagi Menjanjikan hari yang cerah dan juga terik Jangan terlalu percaya Karena siapa tahu Satu atau dua jam setelahnya Kamu akan terjebak Dalam badai hujan atau angin ribut Bahkan nyatanya becana Yang disebabkan oleh cuaca tertentu Juga bisa menjadi sangat berbahaya dalam hal ini Tornado, badai, dan badai saju Bahkan diketahui Telah menyebabkan terjadinya malapetaka di seluruh dunia Setiap tahun dan tidak lupa Meninggalkan ratusan bahkan ribuan kematian Sekaligus kehancuran di belakang hijak yang ditinggalkan Cuaca terkenal tidak dapat diprediksi Dan hal tersebut adalah fakta Setiap stasiun TV di dunia Mampu memprediksi apakah keesokan hari cuaca atau cerah Menung dan sebagainya Namun tetap saja Kehadiran cuaca aneh yang kemudian mampu membawa bencana Tidak disangka-sangka tetap cukup sulit untuk diprediksi Jika kamu penasaran Berikut ini telah merangkum deretan bencana cuaca paling aneh dan mengerikan Yang pernah terjadi di dunia 1. Black Sunday atau Minggu Hiton Orang-orang yang tinggal di beberapa daratan tengah Texas diliputi dengan perasaan gembira Ketika mereka melihat matahari naik dan bersinar Dengan terangnya pada hari Minggu 14 April 1935 Dapat setelah sebelumnya Selama berminggu-minggu Badai debu besar diketahui menyapu daerah pertanian Di beberapa desa di Texas Dan dalam beberapa perjalanannya berhasil menghancurkan lebih dari total 5 juta hektare gandum Yang menjadi mata pelancarian penduduk di sana Sayangnya Sinar matahari tersebut ternyata tidak bertahan lama Dan sebelum mereka menyadarinya Awan hitam mengerikan yang seakan-akan berasal dari sihir kegelapan Sepanjang 1000 mil Dikabarkan mendekat dengan kecepatan 60 mil per jam Dan mencoba menelan para penduduk malang yang mencoba berlari untuk menyelamatkan diri mereka Beberapa orang yang tidak beruntung berkeliaran di jalan dan tidak sempat menyelamatkan diri ini Dikabarkan terbut tak akan oleh debu hitam tersebut Sementara mereka yang berhasil selamat duduk dengan diam di bangunan terbengkalai selama 4 jam Karena fenomena debu akut dan sesak nafas Dan bahkan beberapa burung ditemukan mati tergeletak setelah awan hitam itu meredak Dan hilang seluruhnya Fenomena cuaca aneh yang mengerikan ini pun disebut sebagai biang kerok Dari total setengah juta penduduk Texas yang kehilangan tempat tinggal mereka 2. Badai Setan Mengatakan bahwa Texas memiliki iklim yang panas adalah sama halnya seperti mengatakan langit berwarna biru Alias bukan hal aneh dan memang keadaan normal yang menghiasi aktivitas masyarakat setempat setiap harinya Tetapi perkataan tersebut pernah menjadi mimpi buruk yang jauh berbeda ketika pada suatu malam di tahun 1960 Tiba-tiba saja penduduk sentral Texas dikabarkan mengalami panas yang belum pernah terjadi sebelumnya Semburan udara panas diketahui muncul dan menghantam daerah dekat Kopperi Tempat setelah tengah malam pada tanggal 15 Juni Yang berdasarkan kesaksian saksi mata setempat bahkan menyebabkan tanaman terbakar Dalam sekejap dan radiator mobil tiba-tiba saja mencapai titik didih Ledakan panas ini memunculkan saat badai petir terakhir muncul tepat di Kopperi Sementara itu kurangnya curah hujan diketahui menjadi penyebab kemenculannya udara super panas tersebut Yang kemudian turun dengan kecepatan 121 km per jam Pada puncaknya suhu mematikan tersebut diketahui menghantam cukup keras Dengan suhu mencapai 1400 derajat Fahrenheit Keadaan itu pun tentu saja membuat orang-orang menjadi ketakutan Dan segera mungkin membalut anak-anak mereka dengan handuk dan spray basah yang basah Seakan-akan kiamat berada di depan mata mereka Ketiga Angin besar tahun 1839 Kemungkinan cukup dapat mengamarkan mengenai sebuah badai terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah Irlandia Pada saat itu diakini bahwa badai kategori 4 menghantam Irlandia pada 6 Januari 1839 Menewaskan sekitar 500 orang Irlandia 300 lainnya di Inggris Dan menyebabkan kehancuran besar-besaran Sementara itu hari sebelumnya badai salju besar diketahui Telah menyelimuti negara tersebut yang kemudian membuat Orang percaya bahwa arus laut akan membutuhkan waktu berhari-hari untuk kembali membaik 6 Januari cuaca berubah menjadi cerah dan tiba-tiba saja tidak ada salju yang terlihat Sementara itu di barat Irlandia orang-orang di desa setempat mulai menyadari keadaan sunyi yang aneh dan menakutkan Dan yang membuat para warga menjadi cukup ketakutan adalah Fakta bahwa suara mereka tiba-tiba saja dapat terdengar pada jarak yang cukup jauh Namun hari-hari yang cerah itu menyatakan Tidak berlangsung lama ketika awan badai mulai tergulung-gulung Bahkan ketika kota-kota setempat mulai diselimuti total oleh kegelapan satu demi satu Kengerian tadi pun berubah menjadi mimpi buruk yang nyata Tempat ketika angin semakin kencang sehingga mencapai kekuatan badai Cerita yang diturunkan turun-temurun bahwa mengatakan bahwa hewan-hewan terangkat begitu saja Dari tanah seperti kain dan para penuduk berharian ketakutan Sambil mencari perlindungan di gedung parlemen lama 4. Badai Hujan Es Raksasa Libya terletak di Afrika Utara dan merupakan negara yang didominasi dengan intensitas hujan yang cukup jarang Namun pada Oktober 2020 lalu sebuah hujan aneh diketahui bergerak melintasi dataran Mediterania Dan belakangan diketahui membawa serta badai yang menghasilkan batu es raksasa Foto-foto yang muncul dan merhasil diabadikan dari kejadian luar biasa Sekaligus menakutkan tersebut nyata mengingatkan kita pada adegan film bertema Bencana alam seperti Gostrom Yang beberapa hujan es raksasa yang sangat mengerikan Sementara itu dalam penjelasan para peneliti percaya bahwa hujan es raksasa Yang terjadi pada saat itu termasuk dalam rekor dunia Hujan raksasa paling besar yang pernah terjadi di Afrika Dan bahkan mungkin yang paling besar yang pernah tercatat di dunia 5. Hujan bom Pada tahun 2016 lalu pemburu badai Brian Snyder diketahui sedang sibuk mengambil video mengenai Sebuah badai yang terjadi di Takson ketika Kemudian menyaksikan pemenangan langkah sekaligus mengerikan Dalam ceritanya Brian menjelaskan bahwa Dia menyaksikan masa air raksasa dan padat tampaknya jatuh ke tanah dalam waktu singkat Yang kemudian dikenal dengan bom hujan atau mikrobas Dalam penjelasan ilmiah mikrobas Terjadi ketika kumpulan masa udara dingin turun melalui awan badai yang berat Sehingga menyebabkan angin dengan kecepatan 1500 mil per jam Yang mampu merobek pohon padat menjadi dua Turun begitu saja dalam waktu singkat Bom hujan ini diketahui sering terjadi terutama di Midwestern Amerika Serikat dan dapat berupa udara basah atau kering Kehadiran fenomena alam ini juga biasanya hanya bertahan sekitar 10 menit Akan tetapi karena ukurannya yang tipis kemunculannya dapat terlihat sangat menakutkan Mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan Terima kasih sudah menonton video gue See you next video and Good luck my way